KPK menetapkan gubernur non-aktif Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangkat tindak pidana pencucian uang atau TPPU. TPPU yang dilakukan oleh Abdul Ghani Kasuba mencapai 100 miliar rupiah. Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara AGK, itu perkaranya sudah dilimpahkan di pengadilan tindak pidana korupsi di mana tim jaksa mendakwa, tersangka atau terdakwa ini dengan pasal penerimaan swap kurang lebih 5 miliar dan juga 60 ribu dolar Amerika serta juga penerimaan dugaan gratifikasinya 99,8 miliar dan juga 30 ribu dolar Amerika.